Jembatan Selat Sunda mendesak revitalisasi tim tujuh menteri terkait percepatan pembangunan kawasan strategis infrastruktur Selat Sunda. Desakan Pemprov Lampung tersebut terkait dengan tahap groundbreaking atau konstruksi awal yang gagal dilakukan tahun 2014. Jembatan Selat Sunda yang membentang dari Bakauheni Lampung ke Merak Banten sepanjang 29 km dengan biaya 100 triliun rupiah ini belum jelas kelanjutannya. Padahal percepatan pembangunan Jembatan Selat Sunda ini sejak tahun 2009 sudah keluar keputusan presiden, peraturan presiden dan telah masuk dalam Bapenas karena sudah ada prastudi kelayakan. Gubernur Lampung Syahrudin Zainal Pagaralam di Bandar Lampung mengaku kecewa dengan kinerja tim tujuh yang dinilai tidak serius bekerja dalam mengamankan putusan presiden. Hal ini dikarenakan sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah mengatakan tahap groundbreaking atau konstruksi awal gagal dilakukan tahun 2014. Namun Syahrudin terus menagih janji presiden SBY terkait pemancangan tiang pertama pada tahun depan. Presiden sudah mengatakan bekali-kali ya sebelum keluar instruksi bahwa insya Allah Jembatan Selat Sunda 2014 awal akan dipancangkan tiang pertama. Ini ucapan presiden loh. Nah mustinya menteri-menteri itu kan sebagai pembantu presiden mengamankan. Tidak ada lagi namanya ada perdebatan, ada wacana, bukan lagi wacana. Wacana itu sebelum keluar instruksi, sebelum keluar keputusan. Boleh wacana. Dengan gagalnya groundbreaking jembatan Selat Sunda, maka tahun depan masih memasuki tahap feasibility study atau studi kelayakan. Sedangkan tahap studi kelayakan ini dikerjakan kementerian pekerjaan umum. Menteri BUMN Dahlan Iskan mendorong para lulusan...